Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyebut telah menerima laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN dari 85 anggota legislatif terpilih hasil pemilu 2024. Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Lampung, Ismanto, mengatakan para anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih itu menyerahkan LHKPN melalui partai politiknya masing-masing. Rinciannya, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 11 orang, Partai Gerindra 16 orang, PDI Perjuangan 13 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Nasdem 10 orang, PKS 7 orang, PAN 8 orang, dan Demokrat 9 orang. Terkait anggota legislatif terpilih yang maju dalam pemilihan kepala daerah 2024, Ismanto menyebut LHKPN pemilihan legislatif dan pilkada berbeda. Dimana dasar hukum pemiluhan legislatif menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sementara aturan tentang pilkada diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Untuk pemilu tahun 2024 ya, yang sudah menyampaikan tanda terima LHKPN ya, ini dari 85 ini sudah semua menyerahkan. Ya, misalnya perincian PKB 11 orang, ini sudah Gerindra 16, PDI, PDIP 13, Golkar 11, Nasdem 10, PKS 7, PAN 8, Demokrat 9. Jadi jumlahnya 85 sudah menyampaikan tanda terima LHKPN ke KPU. Ini kan untuk, khusus untuk pemilu legislatif tahun 2024, andai pun nanti, ini kan dasar Undang-Undangnya kan berbeda ya. Ini kan Undang-Undang 7, ya kalau yang pilkada kan Undang-Undang 10 Tahun 2016. Dan itu kan nanti pada saat pencalonan pilkada yang mereka, pada saat mendaftar, ya menyampaikan lagi lah, itu di saat pencalonannya. Katakanlah calon terpilih ya, yang maju sebagai cakada ya, bakal calon kepala daerah, terpilih kan harus mundur ya, harus mundur. Dan ini mundurnya kan disampaikan kepada partai politik kan, partai politik nanti menyampaikan kepada KPU. Nah, PAW-nya ya sesuai dengan mekanisme PAW lah, gitu. Mekanisme PAW di PKPU tentang pergantian antar waktu DPRD Provinsi Lampung.